Imam Malik bin Anas r.a pernah ditanya tentang ada seseorang yang mengangkat nasab Nabi sampai Kangjeng Nabi Adam alaih salatu wassalam Nabi Muhammad bin 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 terus Daisina Adnan bin 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 sampai Kangjeng Nabi Adam alaih salatu wassalam Fakariha dhalik Imam Malik bin Anas beliau tidak suka beliau tidak suka kepada hal itu tidak suka udah jangan diomong-omongin dari Saidina Adnan ke Saidina Adam alaih salatu wassalam Imam Malik tidak suka Alhamdulillah 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 Sururah Alhamdulillah 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 Ibni Galibin putranya Galib Galib Ibni Fihirin putranya Fihir Fihir Ibni Malikin putranya Malik Malik Ibni Nadri putranya Nadar Nadar Ibni Kinanata putranya Kinanah Kinanah Ibni Khuzaimata putranya Khuzaimah Khuzaimah Ibni Mudrika Kata Khuzaimah putranya Mudrika Mudrika Ibni Ilyasa putranya Ilyas Ilyas Ibni Mudor putranya Mudor Mudor Ibni Nizarin putranya Nizar Nizar Ibni Maadin putranya Maad Maad Ibni Adnana putranya Adnan Radiyallahu anhum ajma'in Ilahuna sampai disini Ijma'ul ummati Ijma'nya semua ummat Ijma' Wa ma'ba'dahu dan Apa-apa ya'ni Riwayat tentang Nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Di atas Sayyidina Adnan Setelah Sayyidina Adnan Ila'adama sampai Nabi Adam Alaihi Wasallam La yasihu Tidak ada yang sah Fihi Di dalam perkara tersebut Sayyidina Sesuatu riwayat pun Yautamadu yang bisa disandari Tidak ada Allah Dari Sayyidina Adnan ke atas itu Banyak ikhtilaf Dari Sayyidina Adnan ke Sayyidina Ismail Alayhi Salatu Wasallam Di antara para ulama ahli tarikh Itu Berbeda pendapat Yang sangat banyak sekali Namun dari Kangjeng Nabi Ismail Alayhi Salatu Wasallam Sampai kepada Kangjeng Nabi Adam Alayhi Salatu Wasallam Ini ada ikhtilaf sedikit Kebanyakannya Sepakat Sayyidina Ibn Abbas Radiyallahu ta'ala anhumah Beliau Berkata Baina Adnan Wa Ismail Thalathuna Aban La yu'arafuna Bi asma'ihim Antara Sayyidina Adnan Dan Kangjeng Nabi Ismail Alayhi Salatu Wasallam Ada 30 Bapak Yang tidak diketahui Nama-namanya Bahkan Sayyidina Urwah bin Zuber Berkata Ma wajadna ahadan Ya'rifu Ba'da Ma'ad ibn Adnan Saya tidak menemukan Seorang pun Ahli tarikh Yang mengetahui Persis setelah Persis setelah Sayyidina Ma'ad bin Adnan Ke atas Imam Malik bin Anas Radiyallahu ta'ala anhu Pernah ditanya Tentang Ada seseorang Yang mengangkat Nasab Nabi Sampai Kangjeng Nabi Adam Alayhi Salatu Wasallam Nabi Muhammad bin 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 Terus Dair Sina Adnan Bin 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 Sampai Kangjeng Nabi Adam Alayhi Salatu Alayhi Salatu Wasallam Fakariha dhalik Imam Malik bin Anas Beliau Tidak suka Beliau tidak suka Kepada hal itu Tidak suka Udah Jangan diomong-omongin Dari Sayyidina Adnan Ke Sayyidina Adam Alayhi Salatu Wasallam Imam Malik Tidak suka Lalu Imam Malik Ditanya lagi Fa'ila Ismail Bagaimana Kalau Dari Sayyidina Adnan Sampai Sayyidina Ismail Alayhi Salatu Fakariha dhalik Imam Malik bin Anas Pun juga Sama Beliau tidak suka Ya Baik itu Langsung Semuanya Kepada Nabi Adam Diceritakannya Ataupun Dari Sayyidina Adnan Ke Siapa Sayyidina Ismail A.S Beliau tidak suka Allah 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 Lalu Imam Malik Bertanya Kepada orang tersebut Man Akhbarhu Bidhali Siapa Yang mengabarkan Itu semua Semuanya Kita tidak ada Yang bertanggung jawab Karena Tidak ada Riwayat yang Kuat Itu kan Ikhtilaf Allah Allah Sehingga Kebanyakan Para ulama Dari Dari Sidna Adnan Ke Kangjung Nabi Adam Sudah Sudah Jangan Jangan Ditelusuri Lagi Sudah Sudah Sampai Sidna Adnan Saja Wa qadkana Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Dan sungguh Telah Ada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Izan Tasaba Jikalau Beliau Menyebutkan Nasabnya Lam Yujawiz Fi Nisbatihi Ma'adda Ma'adda Adnan Bin Udad Jika Rasulullah Sallam Menyebutkan Nasabnya Rasulullah Tidak Melampaui Sayyidina Ma'ad Bin Adnan Bin Udad Suma Yumsik Lalu Beliau Diam Bayang Bayang Tiga kali beliau Mengatakan itu Menurut sebagian riwayat Dua kali mengatakan itu Orang-orang yang suka menyebutkan nasab-nasab Aku sampai Nabi Adam Dari Sayyidina Adnan sampai Nabi Adam Bohong Orang-orang yang suka menisbatkan aku Dari Sayyidina Adnan ke Sayyidina Adnan bin Udad ke Nabi Adam Bohong Sampai tiga kali Rasulullah mengatakan itu Ini keterangan ini diriwatkan Di dalam kitab Musnadul Firdaus Adib ni Abbasin radiyallahu ta'ala anhumah Dan hadithnya hadith marfu' Berfirman Allah Ta'ala Wa quruunan bayna thalika kathira Berfirman Allah Ta'ala anhumah Wa kathiran banyak Yang tidak diketahui Kecuali oleh Allah Jalla Jalal Wahda Wahadhan nasabu Dan nasab ini Ya'ni nasab baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ashraful Ansabi Adalah Nasab yang paling mulia Alal itlaqi secara mutlak Fa'anil Abbasi Ya'ni Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas Abbas bin Abdul Muttalib Sayyidina Abbas adalah Pamannya Nabi Ya'ni Kakak ayahnya Nabi Di dalam hadith Riwayat Al-Imamu Tirmidhi Dan hadith ini Hadith Hasan Bahwa Sayyidina Abbas Bin Abdul Muttalib Radiyallahu ta'ala anhu Beliau Berkata Annal Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam Sesungguhnya Kangjung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kala Bersabda beliau Innalaha Sesungguhnya Allah Khalaqal-khalqa Telah Menciptakan Semua Makhluk Faja'alani Min khairihim Maka Allah Menjadikan Aku Min khairihim Dari Yang terbaiknya Min khairihim Dari yang terbaiknya Semua Makhluk Semua Makhluk Suma Takhayyara Al-Qaba'il Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memilih Kabilah-kabilah Terpilih Faja'alani Faja'alani Min khairi Kabilatin Maka Allah Menjadikan Aku Dari Kabilah Terbaik Suma Takhayyara Al-Buyuta Lalu Allah Ta'ala Memilih Rumah-rumah Yang terbaiknya Yang paling mulianya Faja'alani Min khairi Buyutihim Maka Allah Menjadikan Aku Dari Rumah Yang terbaiknya Yang termulia Yaitu Bani Hashim Fa'ana Khairuhum Nafsan Fa'ana Maka Aku Khairuhum Nafsan Adalah Sebaik-baiknya Makhluk Nafsan Jiwa Raganya Nafsan Disini Adalah Jasmani Dan Ruhani Zatan Waruha Wa khairuhum Baitan Dan Aku Adalah Rumah Rumah yang terbaik Jadi ahli rumah yang terbaik Jadi maksudnya adalah pokok yang terbaik Asal-usul yang terbaik Asal-usul yang terbaik Walafakhra Walafakhra Tidak pakai walafakhra Wa'an Dan diriwayatkan lagi Dari Sahabat Nabi Sayyidina Wasilah Ibnil Asqa Radiyallahu Sina Wasilah ini Adalah Wasilah Ibnil Asqa Bin Abdil Uzzah Keturunan Kinanah Juga Al-Kinani Beliau Masuk Islam Ketika Rasulullah S.A.W Sedang mempersiapkan Pasukannya Untuk berangkat ke Tabuk Lalu Beliau Ikut Setelah masuk Islam Menjadi Sahabat Rasulullah S.A.W Dan ikut Berperang dengan Baginda Rasulullah S.A.W Dalam perang Tabuk Dan beliau Ada keistimewaan Pernah berkhidmah Kepada Rasulullah S.A.W Selama Tiga tahun Dan beliau Termasuk Sahabat Ahli Sufah Allah Beliau berkata Kepada Rasulullah S.A.W S.A.W Inna Allah Telah bersabda Rasulullah S.A.W Inna Allah Sesungguhnya Allah Telah memilih Min waladi Ibrahim Dari Keturunan Nabi Ibrahim S.A.W Allah Memilih Ismail Yaitu Sayyidina Ismail A.W Wastofa Min waladi Ismail Dan Allah Telah memilih Dari keturunan Nabi Ismail A.W Bani Kina Wastofa Min Quraishin Dan Allah Telah memilih Dari Quraish Bani Hashim Allah Memilih Bani Hashim Wastofa Dan Allah Telah memilih Aku Min Bani Hashim Dari Bani Hashim Allah 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 Masya Allah Jadi Rasulullah S.A.W Adalah Manusia Pilihan Dari pilihan 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 Yang paling Terpilih Adalah satu Sayyidina Wa Maulana Muhammad S.A.W Mannusia Assalamualaikum Allah 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 dan alimam mutirmidhi beliau dalam riwayatnya juga meriwayatkan juga dan lebih sempurna daripada riwayat imam muslim lalu wa'ani ibn Umar diriwayatkan lagi dari Sayyidina Abdullah bin Umar radiyallahu ta'ala an anuhuma kola beliau berkata kola Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam inna Allah sesungguhnya Allah ta'ala ikhtara khalqahu telah memilih makhluknya maka Allah memilih dari seluruh makhluk itu Bani Adam lah yang dipilih oleh Allah lalu Allah memilih Bani Adam maka Allah memilih dari seluruh jumlah Bani Adam semua Bani Adam Allah memilih orang Arab jadi orang Arab mau tidak mau lebih unggul itu ya dari yang ajam summakhtara al-araba lalu Allah ta'ala memilih Arab fakhtara minhum Quraishan maka Allah memilih dari Arab ini Allah pilih Quraish yang lebih unggul summakhtara Quraishan lalu Allah memilih Quraish fakhtara minhum Bani Hashim Allah memilih dari Quraish ini Bani Hashim keturunan Bani Hashim keturunan Hashim summakhtara Bani Hashim lalu Allah memilih Bani Hashim summakhtarani lalu Allah memilih aku kata Nabi memilih aku dari Bani Hashim falam azal khiyaran min khiyar maka tidak ada hentinya aku adalah yang terpilih dari yang terpilih dari yang terpilih dari yang terpilih dari yang terpilih alaman ahabbal Arab ingat kata Nabi barang siapa yang mencintai Arab fabihubbi ahabbahum fabihubbi ahabbahum maka dengan maka karena cinta aku ahabbahum dia mencintai Arab karena cintaku dia mencintai Arab waman abogodol Arab dan barang siapa orang yang membenci Arab fabihubbi maka karena benciku abogodohum abogodohum dia benci kepada orang Arab Allah Allah yang ini makanya barang siapa orang yang mencintai Arab maka dia cinta Arab itu karena cinta kepadaku fabihubbi karena dia cinta kepadaku maka dia cinta Arab karena aku dipilih oleh Allah menjadi orang orang Arab jadi Rasulullah s.a.w. dipilih oleh Allah menjadi orang Arab maka siapa yang cinta kepada Rasulullah s.a.w. mau tidak mau dia harus cinta Arab waman abogodol Arab dan barang siapa orang yang benci kepada Arab fabihubbi maka dia benci kepada orang Arab itu karena dia benci kepadaku fabihubbi maka karena dia benci kepadaku abogodohum makanya dia benci Arab karena suatu hal yang tidak mungkin orang yang cinta kepada Rasulullah s.a.w. di mana Rasulullah s.a.w. adalah orang Arab lalu benci kepada Arab tidak mungkin makanya makanya orang yang cinta kepada Arab ya dia artinya ada kaitannya cinta kepada Rasulullah s.a.w. s.a.w. hati-hati orang yang benci kepada Arab ini khawatir ini khawatir dia pertanda beci kepada Rasulullah s.a.w. 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 kita umat Islam dididik oleh Allah supaya jujur sesuai dengan apa yang Allah ajarkan kita diperintahkan oleh Allah diajarkan oleh Allah untuk menyayangi semua makhluk Allah tanpa terkecuali kita juga diajarkan oleh Allah dan Rasulullah s.a.w. untuk mencintai kekasih-kekasih Allah orang-orang salih orang-orang yang beriman siapapun itu siapapun itu orang manapun orang manapun namun perlu diketahui bahwa cinta kepada beliau-beliau itu suka memanjang cintanya itu kepada apa-apa yang berkaitan dengan yang dicintai olehnya itu sudah hal yang lumrah seperti benci sama kita cinta kepada seseorang kita seneng kita kepada kampungnya seneng kita kepada rumahnya walaupun rumahnya butut seneng kita bolak-balik datang ke daerahnya bahkan bahkan kita mengingat hari pertama bertemu dengannya hari dimana saya saat itu bisa ngobrol panjang dengannya oh ingat dimana di kampung Anu di bawah pohon pisang umpamanya di bawah tiang listrik Anu tanggal sekian bulan Anu begitu masuk tanggal itu tanggal itu mengingatkan bulan itu mengingatkan begitu lihat fotonya oh ini foto gunung ini oh gunung ini di suku gunung itu ada kekasih saya nah gunung itu mengingatkan cuma fotonya saja begitulah cinta dikasih sapu tangan walaupun murah sapu tangannya Masya Allah sampai diciumin terus diingat terus dijaga dirawat padahal harganya cuma 3.000 rupiah mau ditukar sama orang dengan sapu tangan yang harganya 1 juta gak akan dikasih itulah cinta kebencian juga begitu sama jika benci kepada seseorang kepada apapun yang berkaitan dengannya benci diperlihatkan rumahnya oleh teman kita gak mau lihat bahkan sampai-sampai kebencian kepada orangnya itu sampai-sampai merusak barang orang tersebut ada ayam orang itu dilempar itu ayam dengan senar jepit ada motornya dikempesin bannya ini kan orang jadi tidak waras kan padahal bencinya kepada siapa kepada orangnya kok motornya kempesin begitulah rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau kita ngaku cinta kepadanya pasti kita akan secara otomatis cinta kepada apapun yang berkaitan dengannya dan apapun yang berkaitan dengan nabi sallallahu alaihi wasallam pasti akan mengingatkan kita ketemu dengan bulan Robiul awal mengingatkan kita lihat foto foto mana foto Madinah foto Makkah foto dimana nabi pernah hadir disana ingat mengingatkan kita ada foto gunung nur gunung sur mengingatkan hati kita kalau memang kita betul betul cinta kepada nabi pasti semuanya mengingatkan bikin hati ini berdebar bikin hati ini bergejolak bikin rindu kepada baginda rasulullah sallallahu alaihi wasallam jangankan lihat kubbatul khadra kubbah hijaunya nabi sallallahu alaihi wasallam apapun yang berkaitan dengan nabi apa saja yang berkaitan dengan nabi makanya orang yang betul-betul cinta nabi pasti cinta sunnah nabi orang yang cinta nabi pasti cinta keluarga nabi orang yang cinta nabi pasti cinta sahabat nabi orang yang cinta nabi pasti cinta seluruh umat nabi orang yang cinta nabi pasti cinta makkah madinah dan semua tempat-tempat dimana nabi Pernah hadir disana Pasti cinta gunung Nur Gua Ahiro Gunung Sur Padahal judulnya satu Cinta kepada Nabi Maka ketika ditanya Begitu mau naik gunung Nur Dijagain Kenapa kamu Pergi haji naik gunung Nur Padahal gak ada hadisnya La sohih wala doib wala maudu maudu acan Tidak disunahkan Untuk naik gunung Nur Wala gunung Sur Jawabannya Hanya satu jawabannya Bi hubbi Li Rasulullah Karena cinta saya kepada Rasulullah Sudah begitu saja Kalau cinta Rasul Sudah ikuti saja sunahnya Tentu Tentu Namun cinta kepada seseorang Atau kepada sesuatu Tidak hanya dari satu sisi saja Kaitannya Tapi seluruh perkara yang berkaitan Dengan yang dicintai oleh hati kita Maka pasti kita akan mencintainya pula Kepada semua perkara yang berkaitan Dengan yang kita cintai Seperti ketika hati kita Benci kepada sesuatu Atau kepada seseorang Maka kita pun akan membenci Segala sesuatu yang berkaitan dengannya Itu kan Jangan dianggap orang yang cinta kepada Rasulullah S.A.W. lalu naik guh akhirah Dia tidak cinta kepada sunnah Rasul Jangan dianggap begitu Orang yang cinta kepada Rasulullah S.A.W. Pasti menyukai apapun yang berkaitan dengan Nabi Cinta sunnah Nabi Cinta hadis-hadis Nabi Cinta Ketika Nabi didongeng-dongengkan Cinta Istilah kita sekarang maulid Nabi Pokoknya ketika Nabi didongengkan Apa saja yang berkaitan dengan Nabi Saya cinta Begitu datang Rabiul Awal Teringat hati Karena ada munasabah Karena ada ilaqah Ada kaitan Antara Rabiul Awal dengan yang saya cintai Ada kaitan Rajab dengan yang saya cintai Ada kaitan Bahkan Bisa disebut Semua hari Semua bulan Di sana ada kaitan dengan Rasulullah S.A.W. Bagi yang sudah tahu Kaitannya dengan Nabi Fahami oleh kita semuanya Makanya Di sini kita akan tahu Rahasia Hikmah Haram Dosa besar-besar Kita Hasud kepada sesama muslim Haram dosa besar Kita menceritakan Aib sesama muslim Haram dosa besar Kita Merasa lebih Tinggi dari sesama muslim Yang lain Haram dosa besar Ketika kita berdosa kepada sesama muslim Innalillah Wa inah roji'un Orang yang Cinta kepada Nabi Pasti Dia akan mencintai Apapun Siapapun yang Ada kaitan dengan Nabi Ini umat siapa Ini umat Nabi Bukankah Nabi Muhammad S.A.W. Adalah orang yang Kamu cintai Kalau memang Cinta kamu Sah Kepada baginda Rasulullah S.A.W. Maka pasti Kamu akan cinta juga Kepada umatnya Bukankah itu muslimin Semua umatnya Walaupun yang Durhaka sekalipun Tetap umatnya Faham tidak Faham tidak Jelas Makanya Banyak ulama yang Membikin dalil Hanya satu saja Kenapa kamu sering Muludan Kenapa kamu sering baca Maulid Nabi Ya ini Riwayat Nabi Dilahirkan Riwayat Nabi Ini 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 Dan sebagainya Kenapa kamu suka itu Jawabannya cuma satu Kenapa kamu ngadain Maulid Nabi Sampai kamu mengorbankan Harta benda Dan sebagainya Waktu Kenapa kamu mengadakan Acara peringatan Isra Miraj Kenapa Jawabannya sebetulnya Satu Bihubbilin Nabi S.A.W. Jawabannya Karena cintaku Kepada baginda Rasulullah Apa saja Yang berkaitan Dengan Nabi Otomatis Itu mengingatkan Hati saya Kepada orang Yang saya cintai Dan ini adalah Perkara yang Fitrah Memang ini Adalah perkara yang Apa namanya Sudah Merupakan kebiasaan Manusiawi Ini naluri manusiawi Seperti itu Tidak bisa Tidak bisa Dibantah Tapi dengan catatan Jika hati Sudah Mencintai Makanya dalam hadis ini Jelas Jelas Karena ini masalahnya Naluri manusiawi Kalau Nabi Mengatakan begitu Ya pantas saja Sesungguhnya Tanpa hadis pun juga Semua manusia Pasti akan Sama Sepakat Semua Pemikirannya Nabi itu orang Kaum-kaum Kaum-kaum anti-Arab Lahirlah kaum-kaum Anti-Sunnah Lahirlah kaum-kaum Anti-Makkah Anti-Madinah Ada anti-bahasa Arab Fahami Orang yang cinta Nabi Pasti akan Mencintai bahasa Arab Saya cinta bahasa Arab Bukan karena Saya mau bisnis Dengan orang Arab Saya belajar Ilmu Nahu Ilmu Sorob Luguh Arab Karena saya cinta Kepada Nabi satu Cinta kepada Nabi Saya belajar Bahasa Arab Saya senang Berbicara bahasa Arab Karena ini Bahasa Arab Bahasanya Nabi Mengingatkan saya Kepada Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Saya senang Mutola'ah kitab Karena ini Ilmu Nabi Saya senang Membaca Dan mendengarkan Hadis-hadis Nabi Jelas Ini kaitannya Dengan siapa Baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah 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 Faham Allah Allah Jadi Ini bisa dijadikan Tanda Dijadikan Dijadikan Tanda Ada Sekarang Aliran Anti Arab Aliran Anti Bahasa Arab Bahasa Arab Dihapus Tidak boleh Dipelajari Karena saking bencinya Ini Tanda Tanda ini Bahwa orang Judulnya Adalah Benci Nabi Sudah begitu Judulnya Adalah Benci Nabi Sudah begitu Kalau sudah judulnya Benci Nabi Apapun yang berkaitan Dengan Nabi Dia benci Dia akan Berusaha Menghapusnya Tapi Tidak akan Mungkin Bisa dihapus Tidak akan Mungkin Bisa dihapus Fahami Fahami oleh kita Apa yang Allah Agungkan Apa yang Allah Muliakan Tidak ada Seorang pun Atau siapapun Makhluk yang bisa Menghinakannya Apa yang Allah Unggulkan Tidak ada Satupun Seorang pun Dan siapapun Yang bisa Merendahkannya Tidak akan Bisa Allah Walaupun Mencari Cara dengan Mengorbankan Seluruh harta Andai kata Bumi Seisinya milik kita Lalu kita habiskan Untuk merayu Semua manusia Agar semuanya Sepakat Membenci Rasulullah S.A.W. Tidak akan Bisa Tidak akan Bisa Benci Arab Tidak akan Bisa Masya Allah Faham Jelas Insya Allah Kita akan Teruskan Besok Mudah-mudahan Kelimat ini Manfaat Bagi kita Dan semoga Allah Memenuhi hati kita Dengan Kecintaan Kepada Allah Dan kepada Baginda Rasulullah S.A.W. Sehingga Dengan Cintanya Kita Kepada Allah Dan Rasul Maka Kita pun Mencintai Segala Hal Yang Berkaitan Dengan Allah Dan Rasulullah S.A.W. Dan semoga Kita mendapat Cintanya Allah Dan Cintanya Rasulullah S.A.W. Wailah Hadratin Nabi S.A.W. Al-Fatiha S.A.W.